Boya Sampean itu mundur lah, gitu ya. Itu lebih banyak membuat orang bisa tidur nyenyak dan negara ini berjalan lancar. Tidak ada hura-hura-hura lagi, gitu ya. Pak Prabowo juga bisa tenang kerja, gitu kan. Kalau Anda mau jadi pahlawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi polemik akun Fufafa ini semakin sangat terang-benderang dan ada fakta dan bukti baru yang membuat kita tercengang ya. Yaitu di dalam podcast Tempo hari ini di mana membocorkan bahwa menurut pengakuan adiknya yaitu Fufufafa akun Fufufafa itu adalah milik kakaknya. Sehingga ini mengkonfirmasi selama ini kecurigaan masyarakat dengan bukti-bukti yang sudah ada. Apalagi yang disampaikan oleh Roy Suryo 99,9% adalah milik Gibran dan itu sangat sulit dibantah. Apalagi ada fakta dan bukti baru yang disampaikan di dalam podcast Tempo. Dan ini semakin memperjelas bahwa akun Fufufafa ini adalah milik wakil presiden terpilih yaitu Gibran. Jadi sempat dah ditanyain kepada yang punya akun. Bener gak sih ini akun lu? Tapi si yang punya. Membantah. Ini yang mainnya siapa? Adalah lewat salah satu ajudannya si Yang Ono begitu kan. Setelah ditanya bantah begitu ya. Tapi ditanya lagi tuh ke adiknya. Adiknya mengakui itu punya si kakak. Abangnya. Tapi jarak waktunya gelama. Nah karena ada bantah ini ini membuat semua runyam di sini kan? Tidak sempat memitigasi. Tidak sempat memitigasi. Karena bukan akun itu makanya gak manggil BSSN dan segala macam. Dan yang lebih mengejutkan lagi soal akun Fufufafa yaitu keluarga besar Prabowo marah. Imbasnya yaitu Gibran mulai dijauhi oleh koalisi Indonesia Maju dan tidak dilibatkan di dalam kabinet soal pemerintah Prabowo. Di samping itu setelah mengakui nah di pihaknya Hambalang ini sebetulnya yang membuat yang marah sekali adalah keluarganya. Oh keluarganya. Keluarganya Prabowo Subianto. Kenapa ya? Karena kan menyinggung banyak hal di situ yang bisa dicek sama sudah dibongkar kan sama negatif-negatif gitu. Nah apa ya? Dan banyak yang gak proper juga ya. Iya. Di situ ya. Orientasi seksual segala dipersoalkan gitu. Iya. Gak substansial. Gak pantes gitu. Nah setelah itu ya dampaknya sekarang nih hubungannya semakin berjarak gitu. Seperti gelas ini dengan gelas itu. Jauh. Jadi sekarang hubungannya tidak terlalu baik ya. Betul. Gibran itu kalau kita ngomong sama beberapa petinggi di Kim maupun yang di istana juga sekarang sudah jarang dilibatkan untuk membicarakan pemerintahan Prabowo dan Gibran ke depannya. Termasuk soal nomenkatur kabinet maupun orang-orang yang mengisi di kabinetnya Prabowo nanti. Nah di dalam podcast Bocor Halus Tempo juga disinggung bahwa Jokowi meminta MPR untuk mencabut ketetapan Soeharto. Jadi nama Soeharto ini diputihkan oleh MPR. Nah apa yang dilakukan Jokowi melalui MPR mencabut tab MPR tentang Soeharto ini sebagai timbal balik apa yang sudah dilakukan oleh Fufufafa dengan menyerang menghina keluarga Prabowo. Ini adalah langkah-langkah yang dilakukan Jokowi untuk mengamankan Fufufafa dari kursi wakil presiden. Bisa saja nanti Fufufafa ini setelah dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 kan ada desakan-desakan dari masyarakat supaya Fufufafa ini dimakzulkan. Jadi banyak masyarakat menilai pencabutan ini merupakan langkah yang keliru karena tidak mempertimbangkan aspek historis lantaran berpotensi memutihkan dosa-dosa Soeharto selama 30 tahun masa kepemimpinannya yang dipenuhi dengan dosa kejahatan HAM, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Saya kasih tahu ya tanggal 20 Oktober itu wakil presidennya bernama Gibran dengan track record yang katanya begini. Memang seperti apa? Ada Fufufafa apa-apa, ada yang namanya Menglah katanya gitu. Yang tadi juga harus dibuktikan. Terus apalagi, belum lagi yang namanya usahanya ini, itu, dan sebagainya. Terus kalau ngomong, selenggan begitu. Pertanyaan saya, jawab pakai hati kamu. Mungkin lebih kerennya ya, like humiliation to the nation. Bayangkan, saya bayangkan dulu gimana Bung Hatta ya, gimana Pak Sultan Angku Bono, Pak Adam Malik gitu ya. Apa di sana nggak rapat di sana? Ya Tuhan, kok begini sih? Nah, jadi jangan pakai kebencian, jangan. Ini common sense aja deh, ya. Masa sih, gitu ya. 200 sekian juta orang dikasih yang begini, gitu loh ya. Jadi, tahap kebencian ya, ini kenyataan loh ya. Bahwasannya kalau terbukti loh ya. Kalau terbukti, tapi Roy suruh berani kok. Saya bilang, pernah bilang. Saya bilang, Roy, kamu jangan sebenarnya ngomong loh ya. Gue ditanggap gue kalau nggak benar dulu, mas. Aku berani kok, gitu. Saya bertanggung jawabkan. Jadi, Fufafa itu betul-betul punya siwi berani. Punya dia, mas. Nah, sebetulnya harusnya langkahnya seperti apa? Kalau saya, saya sebagai kakak aja deh yang ngomong-ngomong Padi Gibran ya. Boya Sampian itu mundur lah, gitu ya. Itu lebih banyak membuat orang bisa tidur nyenyak dan negara ini berjalan lancar. Tidak ada hura-hura-hura lagi, gitu ya. Pak Bapak Boyo bisa tenang kerja, gitu kan. Kalau Anda, mau jadi pahlawan. Oke, screenshot-an ini saya ambil klik-klik dari channel Reveli Harun ya. Geger, bukti baru Fufafa, Gibran Fiks. Jadi dilantik tanda tanya. Aduh, kalau menurut saya gini, teman-teman ya. Pertama, kita lihat siapa sih Gibran ini, teman-teman ya. Gibran ini, kalau kita ingat-ingat, dia itu sebelum jadi capres, diminta oleh Prabowo sampai lima kali. Teman-teman. Nah, ini guys ya. Saya naikin ke atas, saya nanti taruh sini. Bentar, biar kelihatan gambarnya tuh. Dasko, Prabowo minta lima kali ke Jokowi untuk jadikan Gibran sebagai jawab pres. Nah, pertanyaannya, teman-teman. Apakah Prabowo rela dilantik tanpa Gibran? Gak mungkin, bos. Kita harus realistis, bos ya. Walaupun saya kemarin tidak berpikir memilih Prabowo, tapi akal dan pikiran saya harus realistis. Gak mungkin gak dilantik, bos. Karena Prabowo sendiri menginginkan Gibran. Kenapa Prabowo menginginkan Gibran? Karena peluang menang. Ingat, Gibran ini adalah Pak Jokowi yang memiliki curuk suara Pak Jokowi, teman-teman. Apapun itu, walaupun kita melihat bahwa ada pelanggaran administrasi di sana, ya kejadian MK, dan lain-lain, itu sebagai catatan. Jadi Prabowo bisa dipastikan, kunci kemenangannya ini karena wapresnya Gibran. Lu yakin? Ya. Prabowo rela gak dilantik sama Gibran. Tuh, info terbarunya tuh. Ya, ini bukti barunya yang dimaksud Refli. Ya, jadi ada. Iya. Kita semakin yakin bahwa Fumfafa itu adalah Gibran, kawan-kawan. Tapi apa iya? Tapi apa iya dia yang gak dilantik? Ya kan? Dengan menghalalkan sebuah segala cara dan penyampai udah menang, dia udah menang, terus gak dilantik. Loh, Prabowo sendiri dia yang minta kok sama Pak Jokowi, ya kan? Jadi poin penting yang bisa kita ambil di sini, kawan-kawan. Pak Prabowo sudah tahu. Bisa dipastikan sudah tahu dan dia, ya sudah, melihat Gibran ini sebagai alat untuk mencapai kemenangan. Kan begitu? Tidak akan mungkin ditinggalkan ini Gibran. Kecuali nanti pada masa pemerintahannya kita lihat. Ya, apakah Gibran akan dijadikan seperti Ma'ruf Amin dan lain-lain atau bagaimana? Ya kan? Apakah Gibran nanti akan dijadikan sebagai hanya, seperti kata orang, sebagai bahan serep dan lain-lain? Sebagai vice president? Kita lihat. Apakah dia punya peran penting nanti di pemerintahan? Ya, ingat. Wapres hanya sebagai pengganti presiden, kalau misalnya presiden berharangan, teman-teman. Ya, kita lihat pembagian tugasnya nanti. Tapi kalau sampai tidak jadi dilantik. Saya rasa akal sehat kita, teman-teman. Ya, ya nggak nyampe itu, teman-teman. Apalagi dengan situasi sekarang. Orang menghalalkan segala cara, ya kan? Kita lihat Gibran itu, kemarin fenomena MK itu udah kurang bukti apalagi, teman-teman. Tapi lolos aja orang ini. Jadi saya yakin, teman-teman. 100 persen, ya, Gibran pasti dilantik. Ya, itu, teman-teman. Tapi, lepaskanlah, ya, kebencian dan lain-lain. Kita gunakan akal sehat kita dan akal waras kita dalam menyikapi sebuah fenomena dan situasi, guys. Itu aja. Gibran mengancam mundur kalau PDD kabuk. Gue nggak rispah. Gimana responannya? Ya, dia mau mengancam mundur, mau jadi apa? Ya, gini loh. Orang-orang mengancam mundur harus ada value-nya, Pak. Ada value. Emang dia berada di situ ada value-nya? Kita nggak tahu, ya. Ini, 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 ini. Saya yakin ini, ini, ini ngomong ke siapapun. Saya lupa. Lain, lo masuk dalam artikelnya, ya. Nanti saya siar, ya. Mengancam jalan mundur, mau ngamong. Gini loh, orang, kalau mengancam harus punya value, ya. Iya, kan? Harus ada bargaining-nya, ya. Itu, bargaining-nya. Jangan-jangan, Alhamdulillah. Gitu, kan? Yang dihancam mundur, gitu. Yang dihancam mundur, gitu. Kalau yang dihancam mundur, ya. Dia kan menghancam mundur bukan ke kita, kan? Ke Pak Prabowo, kan? Iya, kan? Dihancam Pak Prabowo, loh. Syukur, Alhamdulillah. Benar cuaca, kan? Kuasa hukum Prabowo, Oto Hasibuan mengatakan bahwa apapun hasil PT UN, tidak akan mengubah putusan dari MK, ya. Menurut Oto Hasibuan bahwa Gibran tetap bakal dilantik, ya, menjadi wakil presiden terpilih Prabowo. Dan kita lihat kemungkinan Gibran bakal tetap dilantik. Cuma banyak sekali suara-suara dari tokoh masyarakat maupun aktivis, ya, bahwa setelah pelantikan Gibran nanti pada tanggal 20 Oktober 2024, akan banyak desakan dari masyarakat supaya Gibran ini dimakzulkan saja. Menurut Ferry Amsari, putusan PT UN nanti pada hari Kamis akan menentukan bagaimana nasib Gibran, ya, dilantik apa enggak. Jadi, menurut Ferry Amsari, putusan PT UN itu akan memastikan bahwa Gibran jadi dilantik atau tidak. Jika gugatan PDP dikabulkan oleh PT UN, jadi pencalonan Gibran sebagai wakil presiden dianggap tidak sah karena cacat administrasi. Guys, kalian tahu nggak? Sebenarnya, nggak perlu nunggu Prabowo kalau mau ngelengsirin Gibran dari kursi wakil presiden. Karena, sejak akun Fufufafa ini viral, banyak banget yang bilang kalau Gibran itu nggak cocok jadi wakil presiden. Nah, menurut Reply Harun, pakar hukum Tata Negara, kasus Fufufafa ini tidak ada kaitannya mau ngadu domba antara Prabowo dan Gibran. Tapi, lebih ke watak asli Gibran yang ternyata tidak bagus. Nah, bagi Reply Harun, tanpa tangan Prabowo, Gibran bisa diturunkan dari wapres. Dia menyebutkan bahwa wacana pemakzulan Gibran ini bisa muncul dari kekecewaan publik. Nah, menurut kalian, Gibran ini pantas diturunin nggak guys? Ada lagi cerita lain Cangguri, dia pernah posting yang menginapresi. Dia terpilih mulai dari soal homo dan juga soal kontol. Ini anak emang layak di Borgo. Terima kasih telah menonton!